Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-temanku, jumpa kembali kita di Al-Ayubi Channel Salam satu Tuhan Semoga Allah selalu memberikan kita kebaikan Kebaikan dunia dan kebaikan di akhirat Amin Ya Rabbal Alamin Teman-teman, ini ada kisah yang menarik ya Satu keluarga masuk Islam nih ceritanya Satu, dua, tiga Tiga sekaligus masuk Islam Berawal dari ibundanya Ceritanya begini teman-teman Ibunya ini, ibunya anak-anak ini Dulunya Islam Lalu kemudian menikah dengan pria Kristen Pria Kristen itu masuk Islam Lalu kemudian setelah punya anak Pria Kristen itu kembali ke Kristen Lalu kemudian mengajaklah istri-istrinya Mengajaklah istrinya gitu kan Untuk masuk Kristen Dan pada akhirnya istrinya Masuk Kristen Nah setelah itu Ya karena Pergolakan hati Ya merasa tidak nyaman Dengan iman Kristennya Sang ibu kembali memeluk agama Islam Kembali bertobat dan kembali masuk Islam Lalu kemudian disusul oleh putri Ketiga putrinya ini teman-teman Ini kisahnya menarik teman-teman Ya kita simak langsung videonya Sebenarnya dari bapaknya ada pun Udah Udah ingin hijrah ya Cuma itu Tidak dikasih sama bapak Sampai berdebat-berdebat Mohon maaf atas ketidaknyamanannya teman-teman Ini rekamannya Mas Ipung Rekamannya Mas Ipung Atria Kipas anginnya Lupa gak dimatikan Yang geluduk-geluduk ini suara kipas angin teman-teman Enggak dikasih Akhirnya mungkin Jalannya kali ya Bapaknya meninggal ya Mereka Ingin gitu Ingin mempelajari gitu Mereka juga percaya Bahwa Yesus itu bukan Tuhan gitu Oh my god Ya kan Ngakui bahwa Yesus itu Nabi Cuman kan Gak bisa menentang keinginan bapaknya Bapaknya kerasi Mungkin udah jalannya ya Anak-anak Masuk bisnis Emang Tahun berapa Tahun ini Bulan Mei Bulan Mei Ini tanggal 2 Di sini di rumah sakit Rehan Sakit Serangan jantung Awalnya sih saya Sehat pulang dari rumah sakit Ya cuman itu kita akan Berdebat-berdebat Anak-anak ngeliat Ya memang Anak-anak udah Udah lama Ingin Saya juga ingin pindah Udah lama cuman Namanya Gimana ya Udah gak nyaman Udah gak nyaman di agama Emang Adik saya itu agak keras gitu Adik saya agak keras Terus yang nomor Bungsu Yang paling bungsu itu Yang meninggal ini ke nomor 2 Saya Suaminya Ibu yang tiga Terus nomor 3 itu Masuk Islam duluan juga Dimana di daerah Terus yang bungsu juga Masuk Islam Jadi adik-adik saya 3 itu Udah masuk Islam duluan Hanya ini ya Bapaknya ini yang susah Bapaknya ini Sampai meninggalnya Ya Aduh Saya juga Menyayangkan gitu Ya Empat bersaudara ternyata Ibu Suaminya ibu yang tadi ya Ketiga saudaranya Masuk Islam Masuk Islam semua Tinggal Suami ibu tadi Yang Mati dalam keadaan Kristen Sangat disayangkan ya Teman-teman Orang berlomba-lomba Masuk Islam Banyak yang masuk Islam Itu adalah fakta Bukan isapan jempol belaka Ingat Ini berawal dari Berasal dari Kristen Si bapak ini berasal dari Kristen Ketiga saudaranya Kedua saudaranya juga Masuk Islam Cuma satu yang tidak masuk Islam Ibu Suaminya ibu yang tadi Kita lanjut ya Ada hidayah kali ya Kalau Alhamdulillah Ada desa yang udah masuk Islam semua Semua? Udah Saya tinggal ini Bapaknya ini aja Keburu meninggal Berapa bersaudara? Saya empat bersaudara Saya paling besar Tiga orang masuk Islam Ya dua Eh tiga-tiga Dengan saya tiga Satu orang belum Satu orang belum Keburu meninggal Ya satu orang belum Orangnya paling keras Nah sekarang juga anaknya itu Susah yang ini Yang gede Nanti saya ingin ketemu Habis semuanya Saya ruangkan waktu Bagaimana Di sini aja pak Ya di sini Baik Bu Etty Mengetahui Islam dari mana Kok mau akhirnya masuk Islam juga Sebenarnya gini pak Saya kan awalnya tuh dulu Kan Islam Nih Menikah secara Islam dulu Terus Tahun 2008 Saya kan ngajak sini Terus lahir ini 2009 2009 Saya tak disuruh pilih Anak-anak Atau Jangan bawa anak-anak Itu Masih ada Akhirnya Ikutlah Saya ke Akhirnya ikutlah Saya ke Kristen Ini persis ya Persis dengan Kisah bibi saya Bibi saya dulu Dinikahi oleh Pria Kristen Pria Kristen Yang masuk Islam Karena ingin menikah Dengan bibi saya Pria itu Entah pura-pura Masuk Islam Saya gak tahu Cuma dia Memang betul-betul Bersyahadat Betul-betul Masuk Islam Setelah punya Anak Lalu kembalilah Ke Kristen Gak lagi Solat Bahkan Menyerang keimanan Keimanan Bibi saya Ya Mencoba dipengaruhi Mencoba dilemahkan Dan pada akhirnya Apa ya Mengajak Bibi saya Untuk ke Kristen Bukan cuma Bibi saya Saya Sendiripun Ya Saya adalah Saksi hidup Saya berusaha Dilemahkan Oleh pria tersebut Gitu Ya Sudah gak Gak asing Dengan gaya-gaya Yang seperti ini Sudah gak asing Teman-teman Makanya Hati-hatilah Untuk Memilih Pasangan Pasangan Suami Atau pasangan Istri Berhati-hatilah Usahakan Cari pasangan Yang seiman Tapi saya Memang gak Gak nyaman Disitu Masa? Terus Saya sering pergi Sering Udah sering kapur Rumah tangga Juga Gak ini Yang cuman Anak-anak Kalau saya Saya ingin Anak-anak Selamat Tapi Tadi dulu Bapak Menikah Secara Islam Masuk Islam Hanya untuk Persyaratan Untuk menikah Ini teman-teman Masuk Islam Hanya untuk Persyaratan Menikah Artinya Cuma Berpura-pura Masuk Islam Setelah Punya Anak Lalu kemudian Kembali ke Kristen Lalu kemudian Kamu pilih Masuk Kristen Atau cerai Atau bagaimana Kan mungkin Seperti itu Teman-teman Ini persis Ya Kurang lebihnya Persis lah Dengan Kisah Bibi saya Kemudian Setelah Bapak meninggal Kemarin Bulan Mei Ibu Akhirnya memutuskan Langsung masuk Islam Ini misalnya Udah gak nyaman Saya ikut kesannya Juga Tenggak Aku sih Hati saya Enggak Ini 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 Enggak 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 Yang Tiga Sambah Yang Laki Ini Enggak Sempet Karena Biaya Baptis Di gereja Jor-joran Pak 2 juta Setengah Serius Ada biaya Belum kita Kasih makan Kasih makan Pendeta Kasih makan Orang-orang Ininya Namun Biaya Baptis Di gereja 2 juta 500 Teman-teman Satu orang Kalau 4 orang 10 juta Belum Belum ini Belum itu Belum ini Belum itu Gitu ya Belum begini Dan belum begitu Itu Iya Jadi biaya Baptis Di gereja Itu 2 juta Setengah Ngasih Biaya Ngasih Makan Konsumsi Untuk para jemaat Iya Itu Bapaknya Belum ada Biaya Terburuk Naik Terburuk Ekonomi Keluarga Kemarin Peti mati Baya Bayar Sendiri Beli Sendiri Masuk islam Gratis Bahkan dapat hadiah Dapat tinggi Karena mu'alaf itu Masuk dalam Kategori 8 aznaf 8 aznaf itu Orang muslim harus ikut bantu Mu'alaf ada masalah Bantu Ada persoalan Bantu Support Ada kasus hukum Bantu Advokasi Begitu Beda ya Kalau masuk islam Itu gratis Sekali lagi Masuk islam Itu gratis Kalau baptis Menurut kesaksian ibu Yang tadi Satu orang 2 juta 500 Kalau 4 orang Berarti 10 juta Belum biaya ini Biaya itu Biaya begini Biaya begitu Sekarang kita masuk Ke prosesi Persyahadatan Daripada Putri-putrinya Ibu ini Teruti Kalimat Wah Ayat ini Ashadu Ala Ilaha Ilallah Ashadu Ala Ilaha Ilallah Wa Ashadu Anna Muhammad Rasulullah Wa Ashadu Anna Muhammad Rasulullah Sekarang lagi Wa Ashadu Wa Ashadu Anna Muhammad Rasulullah Aku bersaksi Aku bersaksi Tidak ada Tuhan Tidak ada Tuhan Selain Allah Selain Allah Dan aku bersaksi Dan aku bersaksi Muhammad Muhammad Adalah utusan Allah Adalah utusan Allah Sekarang Mulai detik ini Mulai hari ini Engkau sedang memulai agama Islam Takbir Allahu Akbar Ashadu Anna Ilaha Illallah Wa Ashadu Anna Muhammad Rasulullah Aku bersaksi Bahwa Tidak ada Tuhan Selain Allah Dan aku bersaksi Bahwa Nabi Muhammad Adalah Utusan Allah Semoga beliau Beliau Sekeluarga ini Diistikomahkan Istikomah Di dalam Iman Islamnya Dan Semoga Beliau Beliau Ibu Ibu Beserta putri Putrinya Bisa Menjadi Asbab Hidayah Untuk Keluarganya Yang lain Dan juga Untuk Tetangga Tetangganya Yang lain Putrinya Cantik Cantik Ya teman Temannya Oke Itu Kisah Mu'allaf Yang Apa Menurut saya Menyedihkan Teman Teman Lahir Sebagai Seorang Muslimah Menikah Dengan Pria Kristen Yang mana Pria Kristen Itu Berpura-pura Masuk Islam Sebagai Syarat Pernikahan Lalu Kemudian Kembali Ke Kristen Mengajak Istrinya Masuk Kristen Ya Seperti Itulah Teman Teman Ya Persis Dengan Kisah Bibik Saya Terima Kasih Teman Teman Mohon Maaf Jika Ada Silap Kata Wassalamualaikum Rahmatullahi Wabarakatuh Ini Di Mu'allaf Center Ayasofia Ya Teman Teman Ya